Herbal itu atau rimpang ya misalkan ya, itu sebenarnya contoh mungkin kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rimpangnya sama, jenisnya sama, tapi kerjanya itu luas banget. Bahasa whole food itu, ya tadi saya ceritain itu sebenarnya makan aja, ya makan aja yang menyesuaikan, terutama kayak misalkan lagi musim dingin, lagi musim dingin ya, Anda perbanyaklah makanan-makanan yang, atau musim panas kemarin kan, itu sempat panas banget tuh yang saya cerita kemarin itu kan, kita perlu sedikit mendinginkan badan kita, gak cukup kadang-kadang dengan cuman sekedar minum air, jadi perlu bahan yang memang sifatnya dingin, ya, contoh mungkin saya cerita kemarin itu ada lidah buaya, ada selasi, ada apa tuh namanya, rumput laut, itu kan mendinginkan itu, jadi nanti, kalau sekarang kan lagi musimnya tuh, musim sudah mulai dingin, tapi kalau kemarin musim panas itu, kalau Anda misalkan minum air kelapa misalkan, maka air kelapanya itu campurin itu, campurin rumput laut, sudah buaya selasi, campurin madu, ya, jadi itu sudah paket komplit, ya, sekalian, paket komplit itu apa? dalam air kelapa, itu ada bakterinya aslinya, makanya jangan dibunuh bakterinya dengan dibakar, tahu gak? jadi banyak orang kan minum air kelapa, yang dibakar itu ya, sudah tahu saya ya matilah bakterinya, apalagi kepanasnya minta ampun itu, sampai gosong kan dia punya kulit itu kan, gitu, ya, nah, tadi contohnya, atau mungkin kayak lagi musim-musim sekarang penghujan begini, ya, maka yang perlu Anda tadi, kurangkan supaya rasa lapar itu gak terlalu banyak, maka lemak masukin, ya, jadi alpukat, alpukat itu lemak sebenarnya, kelapa itu lemak, apalagi misalkan, apa, lemak-lemak hewan, ya, itu juga bagus, ya, supaya ada sensasi kenyang dari situ, karena makan lemak itu bisa bikin kenyang, terus juga rimpang-rimpangan yang Anda konsumsi nanti itu rimpang-rimpangan ini sifatnya menyesuaikan, ya, misalkan kayak musim panas, musim dingin, musim hujan kayak begini, maka Anda komposisinya, ini komposisinya, komposisinya Anda cari rimpang yang hangat atau panas, tambahkan sedikit dengan rimpang yang sifatnya dingin, contohnya yang panas apa, jahe, lengkuas, serai, itu kan panas tuh, rempah sebagian besar tuh panas, sebagian besar, nah, masukkan di situ rimpang yang rimpang-rimpang yang sifatnya dingin, contoh yang paling, kalau paling gampang, ya kunyit-kunyit tuh dingin, kalau saya, ya, jadi nanti kayak saya bikin tadi tuh, lagi pas pusing misalkan, nah, rimpang panas tuh, ya, jahe, ya, Anda bisa pakai jahe, kemudian campurkan serai sedikit, kunyitnya sedikit aja, nanti dia jadi panas, terutama ada minumlah itu pada saat cuaca atau kitanya sedang dalam keadaan low, low kita tuh di dua sebenarnya, low yang pertama rendah ya, rendah kita yang pertama itu ada di waktu kita bangun, tidur, ya, low tuh, yang pertama, yang kedua, low yang kedua itu pada saat kita mau tidur, bangun tidur sama tidur tuh low tuh dua-duanya, makanya sebabnya, kalau Anda mau badannya fit di pagi hari, jangan banyak makan, kalau saya, saya penganut mazhab yang pagi-pagi jangan banyak sarapan, kalaupun sarapan, carilah sarapan yang kira-kira bisa mempertahankan rasa kenyang itu lama, paling gampang protein, protein, jadi para penggemar misalkan nasi uduk, nasi kuning, nah, ini saya ajarin caranya, kalau mau badannya atau mungkin matanya gak lemot, gak ngantuk, misalkan setelah sarapan itu, maka caranya gimana, nasinya jangan banyak, batnya dibanyakin apanya? dia bener, nasinya berapa sendok? dua sendok ajalah, ya, timunnya dibanyakin, apalagi, telurnya dibanyakin, apa, tempe ya, kosenk-kosenk tempe itu, nah itu dibanyakin, sehingga nanti gak banyak karbo masuk, ya paling bagus, bukan paling bagus, salah satu teori yang lain juga menyatakan bahwa, apa tuh, pagi tuh, pagi ya, growth hormone kita tuh masih cukup tinggi, sisa dari semalam, growth hormone tuh adalah hormon reparasi, gitu aja yang paling gampangnya, hormon perbaikan, nah dia bisa bekerja kalau tubuh kita tidak ada makanan, makanya growth hormone itu Allah munculkannya kapan? malam, ketika tidur, kan gak makan kita, dia, dia secara urutan munculnya, atau mungkin naiknya, apa, kandungannya dia itu, ya, itu di malam, ya, ada lagi teori mengatakan, makanya pagi-pagi itu jangan banyak makan, tapi, sedikit bicara konspirasi, ada tahu American breakfast, anggaplah tahu, American breakfast isinya apa? enggak ada sehat-sehatnya sebenarnya, kalau ada yang buka, itu gara-gara ada yang mau dijual di situ, jualan apa dia? cereal salah satunya, ya, kalau kita buka data-data, jadi sebenarnya, Islam itu sudah memberikan pedoman yang sangat baik, ya, terutama, kalau lah, misalkan, kaitannya dengan makanan, ada aturannya semua, ya, karena makanan itu menjadi bab yang dibahas secara khusus di Al-Quran, bahkan, di surga saja, ya, itu disebutkan jenis-jenis makanan dan minumannya, ya, makanya, lagi-lagi saya sampaikan, ketika kita mengkonsumsi madu, ketika kita mengkonsumsi habatul saudah, kita mengkonsumsi zaitun, kita mengkonsumsi apalagi itu, macam-macam lah, semua yang disebutkan secara hadis itu, ya, kita lebih fokus ke mananya, ke kandungannya, khasiatnya, isinya apa, segala macam, kita lupa dengan satu hal yang justru menjadi kunci utamanya, yaitu apa? Keberkahan. Keberkahan. Keberkahan itu yang bahkan sekarang itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit hatinya kita. Orang gak berani minum madu gara-gara suzon. Sekian lama ada yang mikir, gak ada yang benar yang madu. Apalagi bisa dicari madu yang benar gitu loh. Zaitun juga sama, Al-Quran menyebutkan, Nabi melakukan, kambing juga sama, semua di fitnah coba. Kambing itu di fitnah kan? Coba lihat. Anda buka deh datanya. Antara ya, kalau kita bicara grass-fed milk, susu, susu sapi, ya, susu sapi yang sapinya itu, makan rumput, dan dia ber, berapa kan namanya, berkeliaran di rumput, kita sebutnya grass-fed milk. Nah kalau Anda punya susu itu, compare-nya sama susu kambing, sebenarnya, kalau saya lihat, setahu saya ya, based on datanya, kalau gak salah, itu bagusan kambing sebenarnya. Susu kambing. Cuman kambingnya semua, dari saya sudah disampaikan, gagingnya dibilangnya penyebab kolesterol, susunya orang gak berani minum, gitu-gitu aja. Sama lah kayak cerita madu, padahal lagi-lagi disampaikan, kalau kita bicara keberkan, itu berusaha masya Allah ya. Air zam-zam aja ya, kalau kita tahu, kalau kita yakini keberkahannya, bisa banyak menyelesaikan masalah, banyak sekali. Madu juga sama, karena memang kerjanya mereka-mereka ini, itu bukan cuman sekedar, tadi ya, madu itu punya antioksidan, obatnya cocok buat orang ini, gak gitu kerjanya. Fungsi sebenarnya dia itu, adalah menyeimbangkan. Jadi Anda minum madu, zaitun, habisodah itu, sebenarnya bukan cuman sekedar, leterleknya bahwa, ini kandungannya enggak, jauh lebih besar dari itu, itu sebabnya, ini saya kasih tau. Herbal itu, atau rimpang ya misalkan ya, itu sebenarnya, contoh mungkin, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rimpangnya sama, jenisnya sama, tapi kerjanya itu luas banget. Untuk asam murah bisa pakai ini gak? Bisa. Untuk kolesterol bisa gak? Bisa. Jadi itu, satu tumbuhan itu, dia punya banyak manfaat, kandungan. Sehingga, dengan berbagai macam penyakit, ya, itu kadang-kadang cukup satu saja, dengan memperbaiki makanan, dia bisa kembali normal. Ya, itu yang banyak orang gak paham. Sehingga gara-gara, gara-gara apa? Gara-gara, pahaman kita, pemahaman kita itu, sekarang cenderung kepada apa? Reduksionisme. Masalahnya kita sekarang. Jadi, ngelihat, ngelihat kunyit, yang dilihat rahim kering. Kan gitu. Lihat jahit, macam-macam lagi itu kan. Jadi, akhirnya yang muncul ketakutan, suzon, buruk sangka, curiga, kayak begitulah. Jadi, sayang, akhirnya mereka itu tidak bisa berperan, sebagaimana mestinya. Kurma juga sama. Kurma itu kan bahkan, lihat ya. Subhanallah, kurma itu hidupnya kita itu dilambangkan Nabi kayak pohon kurma. Artinya, kalau sudah berkahnya kayak begitu, buahnya, pelepahnya, batangnya, akarnya, itu semua pasti punya manfaat. Itu maksudnya. Cuma lagi-lagi, peradaban angka saat ini itu, yang membuat kita itu begitu luar biasa. Semua itu di logika. Kalau mungkin bahasa sekarang itu overthinking. Semua di logika, semua di pertanyakan dengan kadar ilmu kita, yang terbatas. Sayang, akhirnya. Nah, sebagai penutup, saya mau cerita ini, supaya kita itu, apa ya, jangan terlalu mengagung-agungkan data. Kita lupa dengan keberkahannya. Kisah Jabir, di Perang Khandak, saya kira mungkin semua sudah tahu. Waktu Jabir mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak kambing kan gitu kan. Terus akhirnya dimasakan oleh Jabir waktu itu. Yang Jabir sama istrinya mengatakan, ini paling cukup, paling lima tujuh orang kan gitu kan. Tapi ada pesan Nabi di situ. Kata Nabi apa, jangan kau buka pancinya, atau nampan itu, sebelum aku datang. Kau masak, terus nanti waktu diambil, nanti jangan lihat pancinya gitu loh, lebih-lebih. yang terjadi apa, berapa ratus orang itu Perang Khandak itu. Rame loh itu. Sehingga saya sekitar tujuh ratusan orang. Itu makan, dan gak habis-habis. Syaratnya apa, jangan dibuka pancinya, dan jangan lihat. Nah gitu. Itu satu kisah. Patuh pada perintah Nabi. Kisah yang kedua, yang seingat saya, yang kisah ini, waktu Nabi mau meninggal, itu Nabi berpesan pada Aisyah. Nanti coba dicari lagi kisahnya itu. Nabi bilang, Nabi meninggalkan satu kantong makanan, kalau salah. Ambil saja makanan di situ, jangan kau lihat dalamnya. Kisahnya begitu, kalau salah. Lalu diambil lah. Ambil, tapi diambil-ambil, tapi habis-habis katanya gitu kan. Lalu akhirnya dibukalah kantong itu. Setelah kantong itu dibuka, tidak lama kemudian, seminggu atau berapa gitu, itu ternyata, makannya jadi habis. Gara-gara apa? Matematika kita bekerja. Saya, untuk sekalian, lebih senang pakai matematika langit gitu. Kenapa saya lebih senang pakai matematika langit? Karena yang saya kejar, bukan jenisnya, apanya, kandungannya, bukan. Tapi yang saya kejar, keberkahannya. Dalam, kalau kita bicara tentang makanan, madu, segala macam. Sehingga nanti apa? Yang bekerja itu nanti justru malah, bukan karena kandungan. Kandungan sih oke lah. Cuma lagi-lagi, kita minum zam-zam, ya, nggak terlalu yakin, mana bisa lah dapat. Mampah dari zam-zam itu kan. Sedangkan Nabi sudah menjadi, memberi jaminan, zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Madu, Quran sudah bilang, bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Kita buka datanya. Nanti kalau saya minum madu, tiga sendok, kira-kira gula darah saya naik berapa ya? Gitu maksudnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang lebih banyak bekerja dalam diri kita itu matematikanya kita, daripada keberkahan. Ya. Makanya kalau saya sampaikan, berkaitan dengan mungkin rempah-rempah, rimpang segala macamnya, saya katakan, udahlah, doain aja, apa yang anda minum itu berkah gitu loh. Sehingga nanti, kalau pun salah resepnya, ada masalah. Nah itu sering terjadi. Ya. Akhirnya itu nggak pas-pas banget, tapi subhanallah karena berkah gitu kan. Kita dapatkan bahkan ilmu itu berkah, akhirnya itu memberikan solusi. Bagi orang yang sedang mungkin bermasalah dari kesehatannya.